Hai bapak-bapak bismillahirrahmanirrahim kembali dengan saya Urmulas Prasetyo masih dalam rangkaian tutorial money excel ya yang banyak berkaitan dengan kasus-kasus yang saya temui di grup facebook saya yaitu grup bantuan makro excel jika rekan-rekan belum bergabung di grup saya silahkan bergabung di grup bantuan makro excel dengan alamat sebagai berikut ya kita bisa melihat disini adalah www.facebook.com slash group slash heru.monas silahkan bergabung disana dan menyampaikan kemasalahan rekan-rekan jika emang rekan-rekan mempunyai kemasalahan dan insya Allah akan saya usahakan untuk menjawab jika emang saya berkemampuan dan berkesempatan baik lanjut saja ke file excel saya yang tadi disini saya sudah mempunyai sebuah kasus yang tidak ditanyakan rakan-rekan bagaimanakah cara menjumlahkan atau melakukan operasi yonal matematika kepada sel dengan teks di dalamnya jadi semisal disini saya mempunyai sebuah data dummy yang menggambarkan kasus yang dimiliki lirakan kita ada sebuah tabel dengan kolom nomor, nama barang, pembelian, pembelian satu ya harga, kemudian total yang diinginkan adalah saat men total harga disini total harga disini dan rumus adalah harga dikali pembelian kita biasanya melakukan formula seperti ini sel harga dikalikan sel pembelian dan kita tekan enter maka disini akan menambilkan value kenapa? karena di sel harga mengandung teks sehingga satu sel ini dianggap oleh excel adalah sebagai data teks bukan lagi sebagai data angka dan seperti kita ketahui bahwa data teks tidak bisa dilakukan operasional matematika disana karena memang teks tidak bisa ditambah, dikurang maupun dilakukan operasional matematika ya jadi bagaimanakah cara melakali atau memberikan trik biar data kita yang ada disini bisa kita lakukan operasional matematika baik misal disini saya mempunyai sebuah data saya lengkapi dulu untuk datanya yang misalnya ini harganya misal untuk tepung 300 rupiah ini harga tidak sesuai dengan harga di pasaran ya karena memang harga ini adalah harga abal-abal saja atau harga yang memang saya karang atau saya sesuaikan sendiri ya seperti ini bagaimana cara mengakalinya cara pertama adalah kita bisa memanfaatkan satuan di kolom jadi seperti ini misal kita copy saja untuk data disini ya saya tekan kontrol C kemudian saya kontrol V disini ya jadi kita bisa memanfaatkan harga disini dengan memanfaatkan satuannya seperti ini rupiah dan kita hilangkan data yang ada disini cara paling sederhana adalah mengklik double-click pada asal kemudian menghabis seperti ini satu persatu ya tekan backspace maupun del bisa atau dengan cara lebih cepat kita klik dan block seluruhan data yang ada kemudian tekan kontrol F untuk melakukan find ya kemudian ada tab find dan tab replace kita klik pada tab replace kita klik pada find what kita tuliskan misalnya kata-kata yang ingin kita hilangkan kita ingin menghilangkan rupiah kita tuliskan disini rupiah seperti ini untuk replace withnya kita kosongkan saja karena memang kita ingin membuang data rupiahnya ya nah sebelum kita menghilangkan data rupiahnya karena di depan rupiah disini ada spasi kita hilangkan sekaliannya jadi kita tambahkan spasi di depan seperti ini kemudian kita klik pada replace all all done with we made for replacement jadi kita sudah mengganti data yang ada di kolom rupiah tersebut kita klik ok kita klik close maka data yang sudah kita buat tadi akan hilang untuk kata-kata rupiahnya dan kita bisa melakukan operasional matematika dengan menggunakan rumus derana yaitu total adalah harga dikali pembelian saya tekan enter maka akan muncul harganya dan jika saya klik dan drag ke bawah akan memunculkan seluruh harga-harga yang memang bisa di total 0 kita jadikan misalnya 4 akan menjadi 1200 hasilnya sudah pas ya nah kasusnya bagaimana jika kita ingin atau terpaksa atau memang atasan kita atau bus kita memainkan tetap ada kata rupiah disini baik kita menggunakan satu buah trik atau tips ya kita manfaatkan saja untuk custom format ya jadi 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 semisal disini saya isi angka kaca saja seperti ini ya kemudian saya isi data seperti ini dan saya klik dan drag seperti ini ya di rumusnya misal bos kita atau atasan kita tetap menginginkan ada kata-kata rupiah disini kita bisa manfaat trik untuk custom format caranya adalah klik dan block pada sel yang ingin kita tampilkan kata rupiahnya sebelumnya kita hapus saja dulu satuannya disini ya biar tidak ambigu seperti ini tekan enter kemudian klik dan block ya kemudian klik kanan pilih pada format sel dia akan muncul pop-up format sel seperti ini kita klik pada tab number jangan pada tab yang lain seperti ini klik pada tab number klik pada custom kita akan disajikan oleh jajaran custom format yang sudah ada di Microsoft Excel ya kita tuliskan saja disini di general kita hapus saja kemudian kita tuliskan 0 kemudian spasi ya kita tuliskan quote semak atau double quote atau tanda petik 2 di atas kemudian spasi tulis saja true biar seperti ini kemudian double quote lagi kita klik ok hasilnya akan menampilkan kata rupiah di belakang sel kita dan kita masih tetap bisa melakukan operasional matematika kita buktikan dengan menu delete kolom disini ya kemudian kita klik pada sel di bawah total sama dengan adalah harga dikali pembelian tekan enter akan menghasilkan angka kita klik dan drag ke bawah menghasilkan berapa item sudah dibeli dengan totalnya kita bisa melakukan grand total disini dan total dan kita sama saja disini ya seperti ini hasilnya adalah 47.600 rupiah jika kita bandingkan dengan data yang di atas yang teks rupiahnya benar-benar berupa teks atau tidak merupakan custom format yang kita tidak bisa melakukan perasional matematika saat saya klik dan drag ke bawah hasilnya pun tetap menunjukkan data teks tidak bisa digalikan dengan data angka demikian tutorial kali ini tips mengenai memanfaatkan custom format untuk menampilkan teks oh ya rekan-rekan tidak terbatas untuk menggunakan kata rupiah saja disini ya bebas menggunakan format yang ingin rekan-rekan tampilkan misalnya saya klik kanan format sell saya ke custom permating kemudian kita klik pada rupiah tadi kita bisa mengganti disini dengan misalnya uang indonesia atau apa saja klik oke akan menambahkan uang indonesia dengan tetap bisa di total atau dijadikan repasasi dari sebuah rumus bebas saja sesuai kebutuhan rekan-rekan dan bisa tetap meng-cover kebutuhan yang diminta oleh rekan kerja maupun atasan kita di tempat kerja baik demikian tutorial kali ini mungkin bisa dipahami untuk rekan-rekan yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe untuk rekan-rekan yang akan menyukai video tutorial saya silakan klik tombol like untuk saran masukkan perintikan ujatan silakan ditulis di bawah video tutorial saya ini baik bertemu kembali dengan saya Mulas Presto dalam video tutorial yang lain tetap semangat untuk berjalan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!